Reino Barak Ciduk Syahrini basa-basan dengan pria di Jepang rumah tangga selebriti Syahrini dengan Reino Barak sempat dikuncang isu perceraian dalam penghujung tahun lalu. Kendati tidak mendapat konfirmasi isu miring seputar pernikahan Syahrini dan Reino Barak terlanjur menyebar di media sosial. Baru-baru ini beredar kabar Reino Barak memergoki Syahrini basa-basan dengan pria dalam salah satu kemandian air panas atau onsen di Jepang. Kabar Reino Barak mengugah cerai Syahrini lantaran terciduk basa-basan dengan pria di Jepang ini diunggah oleh kanal Youtube Warta Selebriti. Dengan mendulang atensi sebanyak 381 jumlah tayangan, berikut adalah narasi yang disertakan dalam video kanal Youtube Warta Selebriti. Isu cerai dengan Reino Barak memanas Syahrini keciduk main basa-basan dengan pria di Jepang, bunyi narasi tersebut. Akan tetapi benarkah Reino Barak memergoki Syahrini basa-basan dengan pria di Jepang. Berdasarkan penelusuran tim Matamata.com, Syahrini tercatat pernah mengunjungi pemandian air panas di Jepang. Pada pertengahan bulan Desember 2022 lalu, Syahrini membagikan potret pemandian air panas yang dikunjunginya. Gendati demikian, pemandian air panas yang dikunjungi Syahrini tersebut bukan terbuka untuk umum, melainkan private onsen. Ali Ali menjabarkan kronologi Syahrini basa-basan dengan pria, narator dalam kanal Youtube Warta Selebriti tersebut malah membahas hal yang tidak relevan. Narator dalam kanal Youtube Warta Selebriti diketahui membahas isu perceraian Syahrini dan Reino Barak yang bersumber dari TikTok. Selain itu, thumbnail foto konten video tersebut juga tidak relevan dengan narasi. Foto pada thumbnail berupa kolase foto Syahrini dan Reino Barak dengan foto sepasang kekasih di kamar hotel. Dengan demikian, Kesimpulan dari narasi yang mengklaim Reino Barak menciruk Syahrini basa-basan dengan pria di Jepang adalah keliru alias hoax. Konten video yang diunggah oleh kanal Youtube Warta Selebriti tersebut masuk ke dalam kategori konten menyusatkan. Bikin heboh pernah disausor saat duet bareng Syahrini bongkarin kelakuan beringas Anang Hermansyah. Jujur gak nyaman. Karir Syahrini mulai melejit setelah mencadirkan duet Anang Hermansyah beberapa tahun silam. Karena yang bersama ayah Aurel Hermansyah itu meledak di pasaran. Bahkan di masa kejayaannya sempat beredar isu hubungan spesial keduanya. Bukan hanya itu, Syahrini juga dikadang-kadang sebagai sosok pengganti Kris Dayanti yang akan dinikahi Anang Hermansyah. Sayang, Syahrini tak lama mencadirkan duet Anang dan memutuskan bersolo karir. Seiring dengan hal itu, hubungan Syahrini dan Anang pun ikut merenggang dan kini menikah dengan masing-masing pasangan. Saat namanya bersinar sebagai rukan duet Anang Hermansyah, Syahrini menguat perlakuan tak mengenakan yang diterimanya dari mantan suami Kris Dayanti itu. Bahkan inces apanya itu mengaku tak nyaman atas perlakuan tersebut. Dulu publik sempat dibuat heboh melihat Anang Hermansyah yang muncul mesra kening Syahrini. Saat itulah Anang diisukan memiliki hubungan spesial dengan wanita berdarah Sunda itu. Namun Syahrini mengaku kurang nyaman dengan sikap itu hingga membuat pengakuan tak terduga. Potret momen Anang yang mengecek kemiannya itu sempat ditampilkan Syahrini di layar konser Journey of Syahrini. 10 tahun jambul katulistiwa beberapa tahun silap. Dikutip dari sajian sedap.grid.id, Syahrini mengaku tak enak hati jika menolak sikap Anang Hermansyah yang mendadak menciumnya saat itu. Diakuinya ia saat itu mencoba menjaga nama baik Anang Hermansyah. Bibir dia tiba-tiba landing di kening saya. Saya diam itu karena saya menjaga nama baik Mas Anang. Kalau menolak takut Mas Anang disangka lebay, saya mengiakan aja dicium Mas Anang, kata Syahrini. Kepada para penonton, Syahrini justru terang-terangan menyebut sikap Anang yang beringas dengan menciumnya setelah bercerai dari Chris Dayanti. Kenapa ya Mas Anang dulu habis cerai dari Nimi? Langsung beringas sium saya, tanyanya. Pertemuan Anang dan Syahrini bermula dari keduanya disatukan di acara yang sama saat itu seharusnya krupusi kotak tampil. Namun pesawat mereka delay. Pihak penyelenggara pun langsung meminta Syahrini mengisi segmen yang kosong dan berduet dengan Anang. Saya langsung dianterin ke tendanya Mas Anang, itu pertemuan pertama saya dengan Mas Anang, kenangnya. Setelahnya Syahrini meminta penonton memberikan apresiasi dengan bertepuk tangan untuk suami Ashanti itu yang pernah juga menjadi anggota dewan. Sekarang lihat Mas Anang jadi anggota dewan, jadi dia loncat dulu ke saya, lalu dia masuk ke panggung politik tugasnya. Tak hanya dirupu Syahrini bongkar agresifnya Anang Hermansyah selama ini, dia mencuri nama baik. Beringas ke saya habis cerai dari Nimi. Kedekatan Syahrini dengan mantan rekan duetnya Anang Hermansyah masih dibicarakan hingga saat ini. Sebelum menjadi istri Reino Barak, Syahrini banyak dicadokan dengan Anang Hermansyah. Bahkan ada yang mengungkapkan bahwa keduanya dekat lebih dari sekedar rukan duet, sempat beredar kabar bahwa Syahrini dan Anang pernah merbuat tak sama-sama dirupu milik ayah Anda Aurel. Setelah itu juga rumor menyebutkan Syahrini adalah sosok pengganti Kris Dayanti. Pasalnya keduanya tak segan pamer kemisraan. Salah satunya saat Anang Hermansyah mencuri kening Syahrini saat tampil bersama di atas panggung. Alih-alih menghindar wanita yang akan bisa pencah setuju sepudiam dan mengatakan kaget. Di berdia tiba-tiba lembing saya, saya diam itu karena saya menjaga nama baik Mas Anang, kata Syahrini. Saat itu Syahrini mengaklukkan enak hati jika menolak sikap Anang Hermansyah yang mendaduk mencurnya saat itu. Kalau menolak takut Mas Anang bisa kelebaih, saya mengiakan aja di cipu Mas Anang lanjutnya. Saya melaksanakan konser tersebut Syahrini juga kemantragan kepada penonton dengan menikmuk sikap Anang yang dikasih mencurnya sebuah berjulai dari Kris Dayanti. Saat ini Syahrini dan Anang Hermansyah sudah punya tujuan masing-masing dan tidak lagi mencaburkan duet namun mereka tetap menjaga hubungan baik dengan satu sama lain. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!